Bank Indonesia meyakini pertumbuhan ekonomi nasional akan mencapai lebih dari 4,5% pada kuartal 4 2021 di tengah munculnya kasus pertama COVID-19 varian Omicron di Indonesia. Dikutip dari CNBC Indonesia, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjiwo mengatakan perkembangan sejumlah indikator ekonomi di Indonesia yang cukup baik seperti surplus neraca pembayaran sebesar 3,5 miliar dolar Amerika sampai November 2021. Selain itu cadangan devisa mencapai 146 miliar dolar Amerika serta neraca transaksi berjalan diperkirakan pada kisaran surplus 0,3% hingga defisit 0,5% dari PDB pada 2021 dan defisit 1,1% hingga 1,9% pada 2022. Menurut Peri, seluruh dunia memantau varian Omicron dengan seksama dan Indonesia dinilai berhasil mengendalikan varian Delta. Ada pun BI memproyeksi laju perekonomian tumbuh di kisaran 3,2% hingga 4% pada 2021 sedangkan pada 2022 tumbuh di kisaran 4,7% hingga 5,5%.